selamat menikmati happy baby happy happy baby gimana tidurnya anak ganteng tidurnya nya anak ganteng bambang baru bangun tidur bambang dulunya ini ini loh tidurnya sama mami terus tapi sekarang sudah bisa tidur sendiri sudah bisa tidur di krip di kamar sendiri ini enak ya ceritain nak gimana kok bisa sekarang jadi bisa tidur sendiri padahal dulu selalu ini selalu minta dikeloni kalau tidur halo halo semuanya kali ini kita mau sharing mengenai pengalaman pengalaman kita untuk sleep sleep training sleep training ini apa sih sleep training itu maksudnya latihan untuk bayi supaya bayi itu bisa tidur sendiri karena sebenarnya tidur makan itu adalah juga skill harus kayak bisa dipelajari jadi dipelajari dibiasakan seperti itu nah jadi sleep trainingnya ini adalah metodenya itu namanya cry it out atau disebut verber metode metode verber nah ini caranya itu adalah dengan pada saat misalkan malam ya sebelum waktunya jam tidur itu harus dipastikan dulu kalau bayi itu sudah disusuin sampai kenyang habis sudah disusuin sampai kenyang yang pasti sebelumnya sudah kayak dimandiin juga ya sudah dimandiin sudah disusuin sampai kenyang habis gitu ruangannya disetting sedaman mungkin mungkin kayak kalau tempatnya panas ya AC nya dinyalain apa namanya lampunya di ini apa gelapin di redup atau redupin kayak gitu nah setelah apa jam waktunya tidur dan bayinya itu sudah kelihatan ngantuk biasanya tanda-tanda ngantuknya itu kayak sudah mulai rawel kayak ngucuk-ngucuk mata dan sebagainya mainan dia jadi awalnya mainannya mainan tapi tiba-tiba jadi rewel itu namanya apa namanya tanda-tanda kalau bayi kita sudah ngantuk capek kayak gitu nah kalau sudah kayak gitu itu waktunya apa ya istilahnya bedtime sudah waktunya untuk ditidurkan nah gemes nah jadi setelah waktunya bedtime sudah disetting semuanya setting room bayinya sudah kenyang langsung dimasukkan ke krip dan kita tinggal kita tutup pintunya kita tinggal kayak gitu nah apa yang terjadi ya bayinya nangis nangis gak karuan-karuan karena sudah kebiasaan dikelonin dan sebagainya akhirnya gak dikelonin lagi ya nangis kayak gitu tapi gimana sebagai orang tua karena dalam masa training ya kita gak bisa ini apa gak bisa ngambil kayak gitu karena kita dalam proses untuk membelajari dan membiasakan kalau dia bisa tidur sendiri tanpa dikelonin kayak gitu tanpa diempengin nah akhirnya pada kebanyakan ya ini dari yang aku baca dan kesaksiannya orang-orang yang menggunakan metode ini itu mereka antara 4 sampai 5 hari sudah berhasil bayinya bisa tidur sendiri kayak gitu tapi dalam kasusku pada saat itu aku karena kripnya itu di dalam kamarku jadi aku pikir ah gak usah pindah kamar kayak gitu di kamar sendiri aja kayak gitu tapi ternyata kalau di kamar sendiri itu ada kendalanya kendalanya adalah kendalanya itu adalah pada saat malam dia bangun pada saat dia malam bangun dia nyari susu maksudnya dia itu kepengen diempengin atau pengen dikelonin kayak gitu nah itu pasti dia kan nangis oe kayak gitu nah pada saat nangis otomatis aku sebagai ibu kedengeran deket sekali ya kepengen yang segera diambil di diemin ditenangin dan juga aku juga sebagai istri gak kepengen membuat cuamiku terganggu tidurnya supaya besok kerja juga gak ngantuk kayak gitu jadi akhirnya tetep aja aku tetep ambil bayiku pada saat dia malam-malam bangun buat memanggin kayak gitu nah ternyata pada saat itu hasilnya jadinya itu gak efektif kayak gitu loh jadi bener dia akhirnya bisa tidur pas awal-awal tanpa dikelonin tapi pada saat malamnya dia bangun dan otomatis kayak kita apa kayak ini apa harus harus segera ngambil dan juga nenangin kayak gitu tetep bangun berkali-kali buat nyusuin kayak gitu untuk diumpengin nah pada namun akhirnya kita diskusi dan menemukan ide yaudah kita coba dibedah kamar kayak gitu akhirnya pada saat yang beda kamar ini nah itu baru bener-bener terjadi karena pada saat Bambang misalkan dia itu bangun cuman gara-gara dia mungkin entah itu ngelilir atau cuman kepingin-ngeping tapi dia gak lapar dia itu kalau dibiarin cuman kayak 2 menitan gitu dia sudah balik tidur lagi kayak gitu tapi kalau dia memang bener-bener lapar maka lebih panjang nah dan itu aku baru dateng ke kamarnya dia untuk nyusuin kayak gitu nah ini sudah berjalan dari tanggal 18 Desember sampai sekarang kan sudah besok sudah mau Februari ya ya sudah berjalan hampir 2 bulan ya berarti 1 bulan setengahan lah anggapannya gitu dan aku bersyukur banget aku ini apa menerapkan sleep training ke anakku bambang karena dari sleep training itu akhirnya akhirnya ini apa berdampak positif berdampak positif dari segi bambangnya dia juga tidurnya lebih nyenyak karena gak gak selalu gak kebiasaan untuk ngempeng pada saat malamnya dan pada saat dia mau tidur itu juga dia itu gak harus dengan dikelonin dulu dan kalau misalkan masih tidur sama orang tua itu otomatis kayak ini apa dia itu juga ada kayak terganggu kalau pas kita buka pintu atau kita mungkin ngobrol atau kita keresek-kersek pas lagi ngapain kayak gitu nah jadi kan apa namanya dia tidurnya itu juga gak bisa nyenyak karena kebetulan bambang ini ini ya apa kayak sensitif gitu sama suara dia suara apa dikit gitu langsung dia kayak kebangun kayak gitu tapi setiap baby pastinya berbeda ya ada bayi yang mungkin sudah gampang dari lahir gak ribet gak ribet langsung mau tidur sendiri mungkin ada yang seperti itu juga tapi kebetulan bambang termasuk yang perlu diajari untuk bisa tidur mandiri kayak gitu nah itulah dari pengalaman aku sleep sleep training yang akhirnya aku bisa katakan berhasil tapi ini ya apa ini gak 100% sesuai ekspektasi oh bakalan selalu mudah dan selalu bakalan bayi itu kalau sudah di sleep training ditaruh krip langsung tidur secepat kilat gak seperti itu juga ya teman-teman jadi ada saatnya dia memang langsung tidur begitu ditaruh langsung mau tidur gak nonangis non drama tapi ada saatnya juga dia ditaruh tapi nangis dulu kayak 3 menit 5 menit baru tidur kayak gitu tapi akhirnya dia tidur sendiri dan semakin lama itu kayak frekuensinya untuk menangis semakin pendek kayak gitu loh semakin jarang menangis lebih sering langsung paling cuman apa ngek kayak gak gak mau ditaruh tapi pas waktu aku keluar pintu aku tutup pintunya dan akhirnya suaranya sudah memelan sendiri dan akhirnya gak lama sudah tidur kayak gitu nah akhirnya ya itulah cerita kita akhirnya Bambang sudah bisa tidur sendiri ya enak ganteng ya sudah bisa tidur sendiri di kamar sendiri kualitas tidurnya lebih enak dan juga untuk sebagai orang tua kita juga mendapatkan kualitas yang tidur yang baik juga karena kalau bayinya tidurnya nyenyak otomatis ya itu orang tuanya juga lebih nyenyak dan kalaupun kita mau ngobrol-ngobrol di kamar kita kita gak perlu bisik-bisik gak perlu takut bersin ataupun apa ya maksudnya dulu itu sampai bersin aja itu gak berani karena takut anaknya kebangun kayak gitu loh nah itulah sepenggal cerita dari cerita sleep training sleep training kepada Bambang semoga semoga mungkin bisa menambah informasi atau mungkin kalau ada orang tua yang mengalami permasalahan yang sama-sama aku mungkin bisa menambah wawasan dan juga inspirasi oke thank you for watching see you di next video daaaah bye muah 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 gemes 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 dan oh ya ini aku mau nambahin jadi kalau pas malam ini Bambang sekarang usia 6-7 bulan itu dia bangun masih 1-2 kali antara 1-2 kalian dan jadi tetap ini tetap apa bangun tapi aku datang ke kamarnya dia kalau memang nangisnya lama berarti kan dia lapar aku bangun apa namanya nyusuin habis itu taruh lagi dan dia sudah tidur dengan sendirinya dan tidak tidak mengempeng lagi jadinya emang tenggoro aneh emang tenggoro aneh enggak benteng eh enggak 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 enggak